Hai mayoritas kalau Pak guru ya saya menggunakan yang untuk cedak SF yang seperti ini ya lokal lokal gini yang kepalanya kecil apa itu posturnya bagus itu temen-temen nah ini kan sangat bagus nanti untuk cedak SF jadi teman-teman bisa kasih pilihan betina-betina yang memang recommended jadi tuntur cedak SF ini juga oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya oke guys ketemu lagi sama Pak guru masih di channelnya Jum'alaikum kreatif kita bahas-bahas tentang breeding kenari ya sebelumnya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian semoga teman-teman sekalian sehat selalu di rumah jadi kita akan masukin tips kita yang ketiga tentang berkena kenari sport fancy teman-teman ya titik yang ketiga ini Pak guru mau memberikan edukasi tentang bagaimana memilih betina teman-teman memilih betina untuk membuat trak ya trak dari anak-an sport fancy jadi trak anak-an penari sport fancy kita kita punya sport fancy perjalanan perpensi sudah Pak guru bahas kemarin di tips yang pertama dan tips kedua yaitu cara memilih dan saya menggacokkan kenari SF semata kali ini akan saya aplikasi solusi bagaimana kita memilih betina yang cocok untuk perjalanan SF kita tapi sebelum situ ya ini Pak guru mau merupakan nih pas habis seperti yang tadi sudah ya teman-teman ya sudah saya kasih tahu kemarin dan bersantar yang betina ya saya di breathing itu selalu menggunakan apa itu pakan ya mix untuk betina yang pertama tentunya adalah kena risit sebagai pakan kawok ya nah risit ini ada sekitar 2,5 kg kita dulu menggunakan perbandingan 2,5 kg teman-teman ya 2,5 kg nah risit ini kena risit 2,5 kg kita masukkan di sini selanjutnya selanjutnya selain kena risit kita gunakan migersit teman-teman ini gersit ya gersit ya gersit jadi lima artinya kalau teman-teman beli 2,5 kg ya kalau kayak 3 kg gitu nanti ini gersitnya setengah kilo biji sawinya setengah kilo itu udah emang teman-teman nah ini udah kita gini sekarang kita mix nah kita mix teman-teman ini kita tinggal berikan untuk pakan indukan-teman kita nah udah gini aja teman-teman udah udah cukup oke oke sekarang kita cerita ya tentang bagaimana memilih betina ya kenalinya kita punya imporan SF taruhan SF FOI maka semua track SF ketika kita cross kan kita kawinkan dengan selain SF ya itu akan menghasilkan anak-anak namanya filial bisa filial 1 F1 filial 2 F2 filial 3 F3 ini biar agak tidak berisi dulu ya Pak dulu ya Pak dulu kalau pernah ya cuma jadi satu antara centang dan betina oke filial nah sekarang semua betina selain SF dikalikan dengan SF maka hanya filial teman-teman teman-teman kalikan SF kalikan yokser ya betinanya yokser ya F1 SF ya tracknya SF kali IS kalau teman-teman punya SF kalikan F1 IS anakannya tetap namanya F1 IS F1 SF teman-teman punya SF kalikan AF anakannya tetap F1 SF teman-teman punya F2 SF teman-teman kalikan F2 SF maka anaknya F3 SF dan seterusnya sampai fit strengthnya atau final strengthnya di F6 teman-teman itu teman-teman bisa simak di video aku yang lain itu dari segitah ya dari segitah jadi semua dikalikan yang lain selain dengan SF maka anakannya filial namanya kalau dengan SF maka ya SF juga ya orang ini namakan SF lokal berikutnya yang kedua yaitu cara memilih yang siap breeding nah teman-teman yang masih pemula Pak guru saranin cari indukan-indukan yang pernah bertelur ya pernah bertelur atau pernah beranak ya pernah melohanakan itu lebih mudah daripada teman-teman menyiapkan betina ya nanti saya bahas di episode berikutnya tentang bagaimana menyiapkan betinanya ya yang berikutnya setelah tadi yang pertama kenali dulu galurnya atau keturunannya yang kedua pilih yang sudah apa itu pernah bertelur yang pemula terus yang ketiga ya ini cari postur yang sesuai untuk kita SF ya semua anak kan kalau dijual pasti juga ada uangnya nah sekarang biar terlengkungnya ngalitnya cepat caranya gimana ya yang pertama ya jangan menghilangkan dengan indukan kenari AF yang kepalanya besar atau beradanya besar dan nanti kecenderungannya anakannya akan hanya memanjang ini tidak melengkung nanti posturnya akan seperti larpet jadi betina-betina seperti ini ya ini yang dia posturnya besar-besar gitu ya apalagi teman-teman seri F ke atas ya nanti teman-teman tetap dapat strength F1SF tapi kadang posturnya nggak ngawet ya maka bagaimana cara mencari betinanya ya Pak Guru biasanya kalau cari betina ya seperti ini teman-teman ya yang kecil-kecil panjang gitu AF pun boleh ya AF ini seperti AF nya Pak Guru ini disini ada yang AF tapi dari ujung paru sampai ujung paru bisa panjang ini lihat kalau panjang ini nanti teman-teman gunakan teman-teman cetak itu bisa menunggu ini ya saya hanya bersihkan pengalaman yang pernah saya lakukan ya lakukan jadi itu cara bagaimana kita memilih indukan betina untuk cetak SF ya jadi eh tergantung selera kita sebenarnya sih ya tapi kalau Pak Guru boleh menyarankan ya kalau teman-teman cari indukan betina cari yang lokal-lokal aja abisnya ya saya sering mengawetkan dengan banyakan ini lokal dengan SF yang posturnya besar saya kawetkan dengan seri yang lain dengan F1 dengan F2 atau dengan YS ya jadi eh tips ini akan apa ketika nanti anak kantung sudah 1-2 bulan kelihatan sekali teman-teman lengkungnya kelihatan sekali dan kelupuan lehernya di sini kelihatan jadi cari yang kepala yang kecil yang untuk punya panjang atau ekornya panjang nanti bisa buat ngawet yang lebih bagus ya ini cara kita memilih betina tapi kalau teman-teman memang hanya yang penting jadi uang ya sekalian aja dengan segala macam kelihatan betina Monggol yang penting tahu silsilahnya jadi ketika ditanya orangnya silsilahnya apa Oh itu F1SF silangan dari SF Y21 kali F1YF ya Monggol nggak apa-apa karena kalau sudah di lapangan kadang-kadang ya kita hanya lihat postur burung dan kerja burung ya itu tadi tips dari pak guru ya semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan jangan lupa ya kalau sudah saya kasih tips ya sahaja guru dibantu subscribe-nya loncengnya itu ditekan biar aktif notifikasinya subscribe-nya ditekan biar channel pak guru berkembang ya besok yang tips keempat teman-teman saya ajarin bagaimana melihat kondisi betina yang siap kita gunakan untuk beding ya sampai beding ini hanya pengenalan bagaimana cara memilih betina yang pas untuk cetak trak kenari SF ya semoga info ini bermanfaat teman-teman di rumah ya pak guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you teman-teman nah ini ada contoh teman-teman ya ini F1YS ini nggak cocok teman-teman kalau dibuat dengan SF walaupun anaknya juga F1SF apalagi yang ini teman-teman nah ini cetaknya nanti pakai postur nggak pakai SF ini sampel-sampel seperti ini eh tidak cocok untuk cetak SF ya tuh kalau kita teman-teman kalau mau cetak minimal kalau AF ya posturnya kayak gini temen-temen agak manjang-manjang gini kepalanya kecil ini AF teman-teman jadi saya sendiri tapi kecil kepalanya memanjang atau yang ini ini juga masih cocok untuk cetak SF ini ya ini agak kecil panjang gini masih cocok untuk cetak SF lah mayoritas kalau Pak guru ya saya menggunakan yang untuk cetak SF yang seperti ini ya lokal-lokal gini yang kepalanya kecil apa itu pasturnya bagus itu teman-teman nah ini kan sangat bagus nanti untuk cetak SF jadi teman-teman teman-teman bisa terkasih pilihan betina-betina yang memang recommended untuk cetak SF ini juga untuk cetak SF bagus teman-teman SF nah ini juga nah ini kan kecil-kecil gini nah kalau teman-teman cari kalau enggak ya yang seperti ini ini sudah ada lepuan lehernya karena memang ini terakhirnya itu F1SF jadi kalau nanti Pak guru cetak ini jadinya F2SF ini ini juga ini panjang teman-teman kecil ini juga ganti anakannya F2SF teman-teman ini F1SF itu tapi jangan teman-teman gunakan untuk mencedak yang besar-besar seperti ini nah ini seperti ini ini biasanya enggak enggak jadi kalau kalau lekuannya teman-teman apalagi yang seperti ini teman-teman ini F1SF ini tidak cocok untuk cetak SF ya jadi teman-teman sekalian sudah paham bagaimana mencedak terakh SF ya kalau dengan yang seperti ini ya nanti terjadinya SF L ya gitu tapi kalau teman-teman mau cari lebih cepat uangnya ya pakai aja yang lokal lokal itu lebih cepat ya teman-teman